Sebagai garda terdepan berikan pelayanan, jaya negara tekankan disiplin ASN dan profesional dalam tugas. Dinas Perhubungan Kota Denpasar kembali tertipkan kendaraan parkir sembarangan di Taman Pancing Pemogan. Yang Batu Kau kembali gelar Utsawo Dharma Budaya II, guna menjadikan ajang pelestarian seni budaya dan gali potensi diri sejak dini. Peduli korban gempa lombok, Pemkot Denpasar berikan bantuan dan terjunkan tenaga kesehatan. Pemerintah Kota Denpasar rutin melaksanakan apel disiplin pegawai. Apel September ini dilaksanakan Senin pagi tadi di lapangan puputan Igusti Ngurah Madeagung, dipimpin Wakil Wali Kota Igusti Ngurah, Jaya Negara. Hadir Sekda Kota Denpasar Rai Iswara, serta pimpinan organisasi perangkat daerah dan perusahaan daerah di lingkup pemerintahan Kota Denpasar. Menurut Wakil Wali Kota Jaya Negara, pembinaan disiplin bagi pegawai harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Berhubungan Kota Denpasar, petugas Polri dan TNI, serta instansi terkait kembali melakukan penertiban kendaraan yang melanggar rambu lalu lintas atau parkir sembarangan Senin 2 September di kawasan Jalan Taman Pancing, Pemogan Denpasar. Ini upaya mendukung kelancaran dan meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Sedikitnya 13 kendaraan, 4 mobil dilakukan pencabutan pintil, 1 digembok dan 8 ditempel stiker. Kepala Bidang Pengendalian Operasi Lalu Lintas Angkutan Jalan, Dinas Berhubungan Kota Denpasar, Ketut Sriawan mengatakan, kegiatan penertiban ini bertujuan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat agar tetip dan peduli keselamatan berlalu lintas. Jalan Taman Pancing, Pemogan merupakan jalur alternatif yang padat kendaraan. Adanya parkir sembarangan menggunakan sebagian badan jalan dan bantaran sungai akan berdampak terhadap gangguan lalu lintas. Dalam rangka menyambut hari jadi ke-57, Seketruna Dharma Santi Banjar Yang Batu Kau, Minggu 2 September, menggelar kegiatan bertajuk Utsawa Dharma Budaya. Ajang apresiasi budaya yang kini memasuki tahun ke-2, pelaksanannya di Bukacamat dan Pasar Timur yang diwakili Kasih Kesra, Nih Ketut Rashmid. Hadir dalam kesempatan tersebut berbekel Desa Dangin Puriklot, Imadesade, serta seluruh jajaran di Desa Dangin Puriklot. Pemerintah Kota Denpasar turut ambil bagian, membantu korban gempa di Lombok. Benkot menyerahkan bantuan dan mengerjumkan tenaga kesehatan. Di samping itu, pemerintah Kota Denpasar juga mengakomodir bantuan, baik dari warga masyarakat, perusahaan hingga pegawai. Bantuan berupa sembako terpal selimut hingga tenaga kesehatan diterjumkan pemerintah Kota Denpasar melalui posko Induk Pempa Lombok yang berada di kawasan Kota Mataram. Menurut Kepala Dina Sosial Kota Denpasar Made Mertejayel, Minggu 2 September di Denpasar, bantuan diperangkatkan minggu. Seluruh bantuan disalurkan melalui posko Induk. Kepala Dina Sosial Kota 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 D